Halo welcome back at RF channel on YouTube masih bersama dengan Ryan Filbert apa kabarnya kepada anda semua terima kasih anda selalu menyaksikan video-video yang ada di RF channel dan ada salah satu tulisan yang ada saya posting mengenai channel edukasi tidak lebih bisa lebih populer dibandingkan channel-channel hiburan lalu saya banyak dikomen gitu ya enggak kok saya cuma bercanda bahwa saya memang saya memiliki passion dalam mengedukasi dan apa yang saya berikan pada video-video ini ya memang pertama sebagai awareness yang kedua adalah sebagai catatan buat saya sendiri jadi mau berapa banyak yang menonton maupun tidak ada yang menonton sekalipun saya akan tetap membuat hal-hal yang sifatnya adalah edukasi terima kasih buat anda yang masih mendukung channel ini dan mungkin anda ingin memberikan informasi atas apa yang sudah kita sharingkan selama ini anda bisa share kepada rekan-rekan anda kami juga sangat berterima kasih nah pada tema kali ini kita akan berbicara mengenai pergerakan harga dimana state-nya adalah harga saham yang menipu apa itu maka kita akan bahas sebentar lagi sebelum itu saya akan informasikan kepada anda semua bila anda ingin bertanya kepada saya anda bisa menghubungi WhatsApp 0895 0708 0789 Anda bisa bertanya Anda bisa mendapatkan info terbaru atau anda ingin berkonsultasi atau anda ingin berkenalan dengan saya silahkan anda WhatsApp saya sekarang juga di 0895 0708 0789 dan setiap bulannya tim saya membuat kelas baik kelas technical analysis trading camp atau fundamental analisis atau fundamental camp ataupun ada kelas-kelas yang lainnya bisa anda tanyakan anda bisa hubungi tim saya di 0852 8882 6187 dan bila anda juga tidak tahu saya sudah punya 18 judul buku investasi yang bisa anda beli dan kalau anda bingung judul yang mana harus anda beli mulai dari mana dan temanya apa anda bisa memesan melalui tim saya juga di 0895 tiganya 5x 0789 oke kita akan mulai topik hari ini harga saham yang menipu apa sih? bila kita jeli harga yang ditampilkan pada kenaikan dan penurunan harga setiap hari bisa memberikan persepsi yang menenangkan atau menegangkan padahal justru memiliki kenyataan yang sebaliknya jadi yang menenangkan padahal menegangkan yang menegangkan padahal mungkin menenangkan anda haha baru slide 1 aja udah bikin bingung orang ya pernyataan itu ya tapi intinya adalah mari kita fokus dengan pergerakan harga yang ditampilkan pada setiap harinya yang menyebabkan kita bisa memberikan persepsi interpretasi bahwa harga naik atau harga turun oke lah kita praktek aja daripada anda bingung misal kita lihat di sisi sebelah kanan anda melihat ada saham BCA saham BCA pada saat saya ambil kondisinya di snapshot minus 0,75% atau mengalami penurunan 0,75% anda bilang wah tenang turunnya dikit kan bisa gitu dong oke semua orang suka nggak saham turun? nggak oke ada juga yang senang eh turun saya bisa beli yes betul pokoknya intinya adalah turun 0,75% sebagian orang bilang ah turunnya kecil pada hari ini sebenarnya bukan itu masalah yang ingin saya highlight tapi adalah dari mana 0,75% itu dihitung? apakah anda pernah sadari bahwa angka 0,75% dihitung dari mana? mari kita berhitung anda kan dibuka pada jam 9 pagi adalah 33.850 anda bisa lihat disini open 33850 maka yes 33850 adalah openingnya dan sekarang ada 33275 saya mau tanya kepada anda berapa penurunannya? gampang 575 perak oke pertanyaan saya saya ganti berapa persen? berarti 575 per 33850 dikali 100% 1,6% jadi sebenarnya turunnya 0,75% atau 1,6%? loh kok 1,6%? lalu 0,75% dapat dari mana? hitungannya Ryan? jawabannya adalah didapat dari previous clause nah jadi anda sebenarnya kalau mau lihat pergerakan dari pada hari ini anda jadi panik kenapa? ada satu kejadian akan jadi panik kenapa? karena pada hari ini sebenarnya turun bukan 0,75% turun 0,75% karena dihitung dari previous clause penutupan harga kemarin penutupan harga kemarin anda bisa baca di sini 33.525 maka dengan harga pada saat ini adalah 33.225 maka penurunnya adalah 0,75% padahal bila anda melihat pada hari ini penurunannya adalah 1,6% jadi ada orang yang pada hari ini membeli di 33.850 dan dia pada saat ini turun ke 33.225 ada yang turun 1,6% jadi tiba-tiba anda ketemu dengan 2 orang orang pertama aduh saya rugi 0,75% untuk beli BCA orang kedua ada yang bilang enak aja masih mending saya hari ini turun 1,6% terus nanya gini beli kata tadi pagi loh kok bisa turun bisa rugi 1,6% padahal kan hari ini 0,75% penurunannya aha inilah yang saya maksud harga bisa menipu yang pertama oke ini kebetulan contohnya contoh jelek aja 0,75 turun 1,6 gak apa-apa biasa mari kita cari contoh lain ini adalah contoh bahwa ringkasan penurunan yang tampil 0,75% ternyata sebenarnya hari ini saham BCA turun lebih dalam ya dari buka ke yang kondisi sekarang bener gak karena dari awal bukan justru sudah turun dari atas 1% jadi inilah contoh penurunan yang menenangkan padahal kenyataannya lebih menyeramkan cuma turun 0,75 padahal ada orang yang nyungsep 1,6% maksudnya seperti itu saya lanjutkan nah kalau kita baca dengan analisa teknikal dengan kenaikan atau penurunan harga saham kita malah bisa menghasilkan keputusan yang berbeda atau yang lebih jauh lagi maksudnya bagaimana Ryan begini contoh biar kita gak pakai produk dalam negeri bukannya maksudnya tidak mendukung produk dalam negeri tapi kita ini belajar ini harus pergi sampai negeri China belajar saham harus pergi sampai negeri Amerika kenapa? karena di sana bursanya tua-tua sudah dari 1800-an Indonesia ini baru tahun 1900-an jadi jauh kedewasaannya mari kita belajar ke negeri sana biar adil kita pakai data Amerika semua orang tahu Starbuck semua orang tahu Tesla saya yakin tahu Starbuck gak tahu dipertanyakan tapi kalau Tesla mungkin oke lah gitu ya ada yang baru mulai tahu gak apa-apa itu mobil listrik yang lagi tenar ya Elon Musk itu ya dia pokoknya nge-tweetnya sangat berbahaya bagi kita atau menguntungkan kita wah kalau kita lihat dengan contoh di kanan Starbuck lagi merah lagi turun nih jual nih bahaya Anda bisa bilang gitu dong nah kalau Anda melihat Tesla dengan kenaikan 3,68% Anda bilang wah hijau nih bagus nih Tesla beli ah breakout nih kenapa? karena ada orang bilang kalau merah adalah jual kalau hijau adalah beli misal begitu tuh interpretasinya dia oke gak apa-apa good yang punya keputusan tuh bagus daripada gak punya keputusan dalam hidup bagus nah saya kita perdalam lebih jauh begitu dibaca dengan technical analysis ternyata kalau Anda perhatikan Starbuck ketika dibaca 0,79% adalah sedang dalam kondisi seperti yang digambar apa artinya dalam kondisi seperti yang digambar dengan keadaan uptrend Anda bisa tarik dari seperti ini Anda bisa tarik dari seperti ini dan ini ada maka ini disebut dengan hanging kalau Anda single candle tapi engulfing pada 2 candle ini adalah reversal pattern kalau dibaca dengan engulfing maka disebut dengan strong reversal pattern kalau dibaca dengan hanging single candle maka weak reversal pattern malah justru kebacanya adalah kecenderungan turun akibat gap up karena gap up itu bisa diselesaikan dengan close the gap maka ini lebih cocok sell ya ini adalah keputusan yang benar akibat ngeliat merah jadi sell oke gak apa-apa dan ternyata benar keesokannya turun dan masih ada kemungkinan turun kita tidak bahas kenapa ada kemungkinan turun akan tambah panjang videonya ini saya ingin bicara price awareness karena apa price bisa fake Anda tapi kalau teslah enggak dong kan break lagi naik tuh kan dia bilang gitu ya justru viewnya adalah sell on strength justru pada teknikalnya kok bisa sell on strength Ryan begini penjelasannya dimana 3 hari berurutan berurutan hanya bisa pada kisaran yang sama maka indikasinya areal strong resist Anda bisa melihat disini dia tidak bisa nembus disini dia tidak bisa nembus dan disini pernah mencoba menembus tidak bisa dan pada hari ini dibuka disini ditutup disini maka better Anda sell on strength untuk kenaikan 3,68% pada tesla oke malah bukan buy Anda lebih tepat sell disitu secara teknikal analisis melihat pergerakan harga dan ternyata selanjutnya masih ada potensial melemah disini dia ditutup disini besoknya dibuka disini dan turun Anda bilang begini oh kuat dong kalau dia jebol justru kayak begini ya kita tidak pernah tahu hidup tapi jelas keputusan kemarin menjual adalah jelas lebih tepat andaikan anda jual disini anda beli disini sekalipun anda lebih untung kenapa? karena ada selisih kalau anda beli disini tambah untung karena selisihnya jauh betul atau tidak? itulah disebut dengan price awareness ditambah membaca teknikal analisis wah pak teknikal analisis itu tidak bisa digunakan pak iya memang tidak akan pernah bisa digunakan anda tidak akan pernah bisa menggunakan yang namanya garpu untuk apa? untuk motong karena yang tepat adalah pisau kalau anda makan pakai garpu untuk menyendok nasi jelas tidak tepat kenapa? karena cocoknya untuk nusuk jadi kalau anda bilang wah teknikal analisis tidak bisa dipakai memang tidak akan pernah bisa dipakai karena anda tidak menggunakannya untuk kebutuhan teknikal analisis pak saya ini akan menggunakan fundamental analisis juga tidak akan berguna bagi orang yang ternyata melakukan transaksi perdagangan secara aktif jadi tidak akan pernah selalu cocok yang cocok adalah anda siapkan garpu siapkan sendok siapkan pisau sehingga anda bisa melakukan apa? di depan anda ini mau ngapain? mau nyendok? ambil pakai sendok mau untuk nusuk? pakai lah garpu motongnya pakai pisau sehingga kalau anda gunakannya selalu bilang tidak pernah cocok akan tidak pernah cocok kenapa? karena anda memaksakan suatu penggunaan pada fungsi yang tidak tepat oke? saya orang yang netral bukan orang yang mau menjelekkan satu hal buat saya fundamental bagus teknikal bagus fundamental bagus ketika benar ketika salah tetap jelek betul gak? jadi arahnya kesana oke? ini semoga hanya menjadi awareness buat anda dan apabila anda merasakan bahwa ini adalah cocok kologi belaka ya boleh saja hidup ini kan adalah mengambil arti gitu ya dan silahkan ini bisa anda renungkan apakah ternyata technical analysis itu make sense untuk anda pelajari seperti itu saja dari saya ingat harga bisa menipu nah kita memang perlu memahami bahwa data statistik yang terbentuk itu sebenarnya dasarnya dari mana pertama sama kayak tadi harga 0,75 loh 0,75 apa orang hari ini turun 1,6% si itu berarti anda salah baca data statistiknya anda tidak memahami data statistiknya tapi anda gunakan lebih hancur lagi betul gak? nah itu yang menjadi suatu hal yang perlu anda perhatikan juga dan di akhir dari pada video ini semoga selalu bermanfaat tentunya anda bisa belajar analisis teknikal kalau anda mau ada setiap bulan tim saya mengadakan kelas dimana kelasnya itu adalah 2 hari full anda bisa ikuti trading camp ataupun fundamental camp anda bisa daftar di 0852-882-6187 0852-882-6187 dan untuk promo pada bulan Maret 2021 bila anda mengikuti kelas trading camp atau fundamental camp minta online course free senilai 3.500.000 mengenai how to trading and investing at US stock market jadi anda bisa mempelajari trading camp dan fundamental camp secara live selama 2 hari bersama saya dan juga tim saya anda juga bisa mendapatkan online course secara gratis senilai 3.500.000 anda bisa daftar di 0852-882-6187 semoga selalu bermanfaat sharing dari saya kali ini salam investasi untuk Indonesia terima kasih anda telah menyaksikan RF channel sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Philbert dan tim untuk mengundang Ryan Philbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Philbert silahkan hubungi 089-507080789 089-507080789 atau ke info at trenamento.co.id info at trenamento.co.id